selamat menikmati kegiatan aku di hari weekend ataupun pas weekend aku tuh ngapain aja jadi seperti biasa mau weekend mau enggak itu ya pagi-pagi masak nah sekarang ini posisinya anak dan suami aku masih tidur jadi aku mau langsung bergegas aja buat masak menu pagi kami dan hingga sore kalau belum habis ya nanti kalau habis bisa gampang nanti masak lagi nah aku disini lagi nyiapin buat bumbunya dulu ada bawang merah bawang putih terus ada kemiri lalu aku kasih sedikit lada merica ya aku tuh suka kadang salah penyebutan merica sama ketumbar karena kalau bahasa aku sehari-hari lada itu sang jadi sama ketumbar kan beda ya sama merica tuh aku kadang enggak ini di otak aku ngenempel ini bumbunya udah aku ulek dan sekarang aku mau buat goreng dulu ternyata aku kelupaan bahwa aku tuh belum bikin untuk bawang gorengnya jadi biar wajannya enggak ganti-ganti gitu ya sekalian aja di wajannya ini jadi aku mau buat ngiris untuk si bawangnya dulu untuk bawang udah aku iris jadi aku ngirisnya tuh enggak banyak-banyak cuma berapa biji aja berapa butir lalu aku mau goreng ini aku bikin goreng-garing karena kan buat bawang gorengnya buat taburan-taburan manja gitu nah di ujung sana aku habis rebus air itu sebenarnya masih anget cuma aku lupa kalau itu tuh masih anget jadi asal buka aja selanjutnya aku mau goreng buat bumbunya yang tadi udah aku ulek disini aku masih pakai ulek manual seperti ini misalkan teman-teman mau di blender juga enggak apa-apa jadi ini tuh bumbu sop-sopan aku kalau kok bumbu sop-sopan aku sih jadi bumbu kalau aku mau ngesop gitu jadi bumbu simple aja misalkan ada resep lain gitu ya dari teman-teman boleh di-share di komentar karena kan bisa juga tiap daerah ataupun tiap orang itu cara ngesopnya beda-beda bumbunya juga bisa beda-beda kalau aku yang simple aja seperti ini kadang juga seledri tuh ikut aku ulek disini juga kebetulan seledrinnya pas kemarin dapetnya enggak banyak jadi aku buat taburan-taburannya aja nah itu kalau udah wangi langsung aja dikasih air jadi jangan sampai gosong kalau udah kayak gini didiemin jadi itu biar dia itu matangnya benar-benar melukutuk-melukutuk gitu ya karena kan tadi ada air yang aku dari cobek terus aku siramin nah supaya enggak bau apa-apa jadi direbusnya itu lama dulu sebelum sayur-sayurannya dimasukin karena aku kehausan jadi aku minum terlebih dahulu ini udah mendidih jadi langsung aja mau aku masukin buat sop-sopan yang aku beli 5.000 rupiah pokoknya aku kalau beli sop-sopan itu ya 5.000 soalnya kalau beli 2 kantong itu tuh nanti kayak lebih gitu loh ini juga satu tuh bisa dari pagi sampai sore kayak gitu jangan lupa juga untuk menyedap rasa karena garam kan udah tadi pas di awal aku ngulek bumbu untuk seledrinya yang aku bilang tadi karena enggak begitu banyak gitu ya jadi enggak aku ikut ulekin kalau misalkan aku bikin bumbu baso juga hampir mirip kayak gini cuma bedanya kayak aku kasihin bawang yang di pas nguleknya kayak gitu-gitulah ya jangan lupa untuk koreksi rasa diicip-icip terlebih dahulu kalau misalkan kurang apa kurang apa bisa ditambahin lagi alhamdulillah ini udah mateng jadi langsung aja aku matikan dan ini enggak aku pindahin ya aku taruh aja disininya di wajannya lalu baru deh aku taburin goreng bawang yang tadi di awal udah aku goreng nah selanjutnya aku mau buka gorden dulu pengap gak sih bun ya pengap gak pengap ya alhamdulillah aja kelihatan disana anak dan suami aku masih tidur dan itu suami aku udah aku bangunin karena kan udah mateng gitu ya maksud aku bangun mandi terus sarapan nah dia minta minum dulu terus tadi aku tanyain aku baru masak ngasap aja mau dimasakin apa lagi karena kan sesuai persetujuan gitu lah kebetulan di kulkas itu masih ada ayam perayam-ayaman gitu terus ada telur juga nah kata suami aku nanti apa sih namanya menu pendapingnya telur aja katanya jadi disana tadi tumpukan baju aku kemarin tuh pas sore udah aku angkat-angkatin ternyata akunya udah kecapean duluan jadi gak aku lanjutin buat setrika baju jadi akhirnya kata suami aku udah taruh aja dulu yawis aku taruh jadi beberapa hari kemarin minggu kemarin aku tuh gak upload-upload kayak gitu cuma sekali kayaknya jadi kudarullah aku saryawan tau sendiri ya bun kalau saryawan jangan kan buat tabbing gitu ya buat ngomong dikit aja kayaknya aduh buat makan juga hampir mirip sih sama sakit gigi kata aku mah ya kurang lebihnya seperti itu ini aku lagi dadar telur dan aku pakai teflon yang kecil yang punya dede yang buat bikin menu dede gitu ya sama buat bikin mertabak tuh aku disini teflon yang ini jadi dia lengsang meskipun minyaknya dikit gitu dia itu lengsang bener-bener lengsang banget tuh kelihatan ya alhamdulillah ini udah mateng jadi telur dadarnya yang simple aja sama sopsopan sopsopan satu wajan telur dadarnya dua sekarang aku mau lanjutin buat beberes rumah karena anakku juga belum bangun nih udah aku bangunin ternyata dia belum mau bangun jadi udah aku mau rapi-rapiin rumah dulu sampe aku juga aku suruh buat ngeluarin motor karena biar lega jadi ya seperti inilah kegiatan weekend aku sama kayak hari-hari biasanya tapi pas weekend itu lebih double kerjaannya lebih banyak dibandingkan gak weekend karena kalau pas lagi belanja mingguan gitu kan belum lagi food prepnya gitu belanja ke pasarnya pebandah rumah tetap seperti biasa kayak gini ini sisa semalam jadi sebelum tidur dia mau mainan dulu akhirnya kayak mainan diberantakin apa ya disusun-susun gitu kayak mobil macet terus dianya tidur kayak gitu tapi sebelum tidur misalkan langsung aku rapihin dia gak bakal tidur tidur yang ada rame 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 nya karena apa ya berantem sama aku biasa lah ya ini sepeda juga aku keluar-keluarin soalnya kan mau aku sapu-sapuin semua mungkin disini ada teman-teman yang kayak kok aku setiap ngomong kayak beda-beda nadanya gitu jadi aku itu aslinya jawa cirebon merantau di tanggerang nah kenapa aku bisa sunda kadang jawanya medok banget jadi aku itu sebelum menikah aku hidupnya di dunia pasar bukan di dunia pasar sih jadi aku kan berjualan di pasar nah sehari-hari ya di pasar sedangkan di pasar itu kayak banyak orang dari berbagai daerah padang jawa timuran medan ambon kupang ntt terus kupang sama ntt sama gak sih beda kan ya pokoknya gitu lah ya ada sunda sunda juga ada sunda serang sunda kuningan sunda bandung sunda pokoknya bermacam-macam jawa jogja demak akhirnya ya tiap hari ngobrol tiap hari apa komunikasi ya seperti itu jadinya kayak kebawah gitu loh nah ini udah siang hari mau sorry gitu udah berantakan lagi kan aku lanjutin buat ngungkep ayam nah ini tuh ada paha dan ati ayam gitu aku ungkep dan bumbunya seperti biasa aku ulek terus bumbunya itu aku goreng dulu nah untuk digorengnya itu jadi kan pas vlog kapan gitu ya ada salah satu bunda komen aku biasanya digoreng dulu biar enak gitu ya akhirnya aku ngikutin tuh dan emang ya bener enak terima kasih bunda cuma aku lupa namanya siapa sekarang aku lanjutin buat cuci piring nah cucian aku banyak banget kan berjibun-jibun jadi ya wes lanjutin buat aktivitas jadi di sambi-sambi sambil nunggu ayam mateng ayam ayam ayamnya empuk aku cuci piring seperti itu nah ini untuk paha ayamnya udah ngeresep udah empuk ternyata ati ayamnya belum masih ada yang merah-merah gitu karena airnya kurang pas tadi jadi gak kerendam semuanya akhirnya aku tambahin aja buat airnya terus aku biarin lagi sampai si atinya itu bener-bener mateng bumbunya bener-bener ngeresep oke lanjut lagi buat nyuci-nyuci piring jadi keren wastafel ini atau wastafel ini alhamdulillah udah berfungsi dan berguna banget dan sekarang kalau aku nyuci piring gitu ya anakku gak ngikutan nyuci piring paling dia minta nyuci tangan aja untuk sutil itu ya aku jarang pakenya karena mau ngerusakin yang lama dulu gitu biar gak diumprah alhamdulillah cucian aku udah selesai cucian aku udah beres sebenernya hari ini juga aku tuh nyuci baju lagi tapi gak aku videokan dan ini panci aku bagian dalamnya itu tuh aku pas ngeliwet masak nasi gitu dibikin intip nah jadinya hitam kayak gitu aku kosok-kosok gak hilang tapi bagian pantatnya sih gak hitam udah bersih untuk si wajan ini juga sama kalau misalkan ada kayak bekas-bekas hitam-hitam gitu namanya juga kena kompor itu biasanya aku pake abu gosok aja sama sabun colek nah kebetulan itu kan gak terlalu ini banget jadi aku cuma pakein sabun cuci piring aja untuk samping-sampingnya itu kan memang catnya udah luntur ya kena api gitu jadi ya gak hilang adanya seperti itu jangan lupa kalau udah selesai buat di elap-elap maupun itu meja wastafel maupun itu wastafelnya maupun itu kompor nah itu kan abis apa namanya ngungkep nah uapnya kemana-kemana akhirnya di samping-sampingnya itu kuning tapi tenang aja kalau udah dilap-elap nanti lama-lama dia itu kuningnya pudar sendiri terima kasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini jika ada salah kata salah ucapan mohon maaf mohon diluruskan karena aku hanya manusia biasa sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di videoku berikutnya aku udah selesai setrika baju dan mainan berantakan lagi salam sehat salam semangat jangan lupa untuk bersyukur sorenya makan pakai paha ayam dan juga sap-sopan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati